Intro Halo Sobat Sisip, udah libur semester lagi nih Kali ini aku akan mengajak kalian berkeliling di desa wisata Kampung Samin Tepatnya berada di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora Ada apa aja sih di dalamnya? Berikut liputannya Kampung Samin, merupakan kampung yang berisikan masyarakat suku Samin Samin disini berasal dari nama orang, yaitu Kisamin Surasun Tikno Kisamin merupakan salah satu tokoh yang berjuang melawan Belanda pada tahun 1890 Dengan cara ajaran sikap, yaitu perlawanan tanpa senjata Karena hal tersebut, banyak orang yang mengikuti ajaran Kisamin Dan tergabung dalam komunitas sedulur sikap Itu kan orang, orang yang namanya Mbah Samin Surasun Tikno itu Intinya pada waktu itu mau ngusir Belanda itu Dia pakai perjalanan Jowo kuno ajarannya namanya sikap itu Makanya yang gabung disitu disebut sedulur sikap Terkenal Mbah, orangnya jujur-jujur Nah, naik kerja ya Misalnya bisa suge, 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 gak suge, gak apa-apa Yang penting cukup kan gitu Nama sikap itu nama ajaran Ajaran Jowo yang kuno, guru Namanya sikap Sikap itu artinya manusia hidup di dunia itu isinya harus jangkep Kalau isinya jangkep, tahu salah dan benar, baik dan jelek, kasar atau halus, ogol atau lembut Jadi kita hidup itu tidak boleh kalau ada orang jelek, dijelek-jelekkan Kalau ada orang salah, disudupkan, disalah-salahkan, gak boleh Karena orang salah pun suatu saat jadi benar Oh yang benar aja jadi salah bisa kok Yang jelek itu bisa jadi baik Yang baik pun bisa juga jadi jelek kan gitu Nah, arti dari kasar atau halus, ogol atau lembut Kita gak boleh ngegabah seseorang Menghina kepada seseorang Karena namanya seseorang itu pasti mempunyai namanya kelebihan Suku Samin atau yang biasa dikenal dengan sedulur sikap Merupakan komunitas adat yang tinggal berkelompok di Kabupaten Blora Karena masyarakat suku Samin tinggal secara berkelompok Maka terbentuklah Kampung Samin Sampung Rejo Kampung Samin tersebut dinilai memiliki potensi dan keunikan Sehingga dijadikan sebagai desa wisata Hebatnya, baru satu tahun diletapkan sebagai desa wisata Yaitu pada Oktober 2021 Kampung Samin Sampung Rejo sudah dapat masuk dalam 75 besar anugerah desa wisata Indonesia Pada tahun 2023 Tak heran jika Kampung Samin Sampung Rejo Dijadikan desa wisata terbaik di Kabupaten Blora Pasalnya, disini disediakan paket wisata Yang mengedepankan budaya dan kehidupan masyarakat sedulur sikap Selain itu, di kampung ini terdapat wisata edukasi Mengenai cara pembuatan batikas Blora Pembuatan tempe, pemeliharaan kambing etawa Petik buah, bahkan hingga pitutu luhur Yang disampaikan langsung oleh Mbah Pramugi Sebagai sesepuh kampung Samin Sampung Rejo Nah, setelah wawah berkeliling Kurang lengkap nih rasanya akal kita Tidak mencoba kuliner khas Kabupaten Blora Apa aja sih makanannya? Pantengin terus ya Salah satu kuliner khas Blora adalah Soto Klutuk Yang membedakan soto ini dengan soto lainnya Yaitu klutuk yang berasal dari potongan singkong rinya Sehingga membuat suara klutuk saat memakannya Kuliner khas Blora lainnya adalah kopi santan Kopi santan yang sudah ada sejak puluhan tahun silam ini Memiliki keunikan pada proses penyajiannya Dan peracikannya yang istimewa Sesuai dengan namanya Kopi santan khas Blora ini bukan seduh dengan air panas biasa Melainkan menggunakan santan Kemudian dalam proses penyangrayannya Biji kopi juga disangrai bersama dengan kelapa Kopi santan ini pada dasarnya muncul karena ketidaksengajaan Mbah Sakijah yang merupakan pemilik warung Sekaligus pencetus kopi santan pertama Memiliki santan sisa masakan sayur Dan kemudian dicampurkan ke dalam kopi Bagaimana Sobat Visi yang tertarik Untuk menunjungi Biasa Wisata Kampung Samin Dan mencicipi kuliner khas Kabupaten Blora Saya, Adinda, dan tim melaporkan Untuk Visi on the Slip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!